Intro Ya cuma anak aku Tapi kamu yang gak pencu sama jadi apa anak aku Gak bisa dia anak aku Apaan si Pak Ibu Siapa yang mau nyulik kamu Kamu itu anak yang cuma bisa nyusahin Dan ngerepotin orang Gak tuh gak boong ke ibu Ibu gak peduli Sekali lagi ibu peringatin sama kamu ya Jangan sekali-sekali lagi kamu pergi dan hilang dari ibu Ternyata bener ibu cuma pura-pura sayang sama aku Ibu cuma sayang sama aku Kau lagi digerekam sama mbini Dan di depan orang banyak Kalo gak ada siapa-siapa Ibu pasti jahat sama aku Aku lebih seneng tinggal sama jam bersama mbemjojo Kalau malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang Dan mulai turun setetes air langit Dari tubuhnya Tanpa sedar nikmatnya alam Karena kuasa-siapa yang tak akan habis sampai di air waktu Terima kasihku Terima kasihku padamu Tuhanku tak mungkin dapat terlalu Masya Allah Kenapa ini Ibu Tolong, tolong, tolong Pak, pak, tolong Dari kenapa pak? Saya juga gak tau pak Tiba-tiba majikan saya pingsan Kita bawa ke rumah sakit aja pak Ada rumah sakit terdekat di sini Ibu, iya Tolong, tolong, tolong Tolong bantu angkat Ayo bu Tuhan anugerahmu Tak mungkin Tuhan anugerahmu Tuhan anugerahmu Tuhan anugerahmu Sayang Maafkan ibu ya Ibu tadi marah-marah sama ratu Ibu ngelakuin itu semua Karena ibu khawatir sekali sama ratu Ibu takut kalau ratu hilang lagi Terus kamu kenapa-napa Maafin ibu ya nak Sekarang ratu minum obat dulu ya Obat apa ibu? Ratu kan gak sakit Obat ini banyak mengandung vitamin di dalamnya Ratu harus minum obat ini Biar ratu sehat Terus gak lemes lagi Ya? Ya? Ma ratu ngomongin minum obat Ini buat kesehatan kamu sayang Ini minum ya obatnya Dewi Dewi Maaf Kayaknya aku langsung pulang deh Udah sore Aku juga ya Oh Kalian ngomong tunggu sama ratu? Iya gak masuk dulu Gak usah dulu deh Maaf ya Aku takut dicariin sama ibu aku Oh Yaudah makasih ya Dadah Dadah Makasih ya Ya Kita pamit dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu ngelakuin ini semua Buat kamu Ibu beli obat ini mahal loh sayang Jadi kamu hargain ibu Kamu harus minum ya obatnya Kamu ngomongin urut kena sakit Jadi kamu gak mau ngomongin urut sama ibu? Ibu kenapa kasih ratu obat? Emel ini ratu sakit lagi Kamu nurut sama ibu? Kalau kamu gak mau nurut sama ibu Ibu balikin lagi kamu ke kantor polisi Biar kamu dihukum disana Bareng sama temen kamu yang pencopet itu Mau kamu? Ibu Temen tadi ratu bukan copet Dia cuma gak main bareng sama ratu Polisi sendiri bilang sama ibu Kalau temen kamu itu pencopet Dan gara-gara kamu bergaul sama dia Kamu gak nurut sama ibu Kamu bangkang ibu Baik Balik lagi kantor polisi Ayo sini kamu Ayo Ayo ibu Ya udah kalo gak mau Minum obatnya Urut sama ibu Mana tangannya? Ayo Sebenernya Obat apa yang dikasih ibu ke ratu? Dari hasil pemeriksaan Tidak ada penyakit yang perlu dicemaskan ibu Kondisi ibu hanya sedang tro Bisa jadi karena kelelahan atau stres Jadi untuk sementara saya sarankan ibu menjalani perawatan di rumah sakit Besok kalau kondisi ibu sudah stabil Ibu boleh pulang Ya Bisa tinggal ya Pak Tarno Iya ibu Tolong bilang Sandra ya Kalau hari ini Saya gak bisa masuk Jadi kalau ada meeting Tolong reschedule aja Baik ibu Berikan apa kata dokter tadi Saya cuma kecapean Iya ibu Saya permisi ibu Entah sampai kapan bunda bisa merelakan kepergianmu sayang Hati bunda jauh lebih hancur Saat tau kenyataan Bunda kehilangan harapan untuk bisa memeluk kamu lagi Bunda akan coba ikhlas sayang Bunda akan berusaha Gitu dong Menurut sama ibu Ya Pinter Sekarang kamu istirahat Tidur ya sayang Ayo 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 Tapi Kenapa ibu maksa Ratu minum obat sampai nangis gitu Obat apa itu sebenarnya Tidur ya Wih Kau bengong Udah ketemu sama Ratu Aku kasih tau ayah aja Ayah Tadi Lowy Baru pulang Aku Nunggu dijemput sama ayah Kan ini udah sore Kamu gimana sih mas Bukannya Dewi pulang siang ya Kenapa gak dijemput Gara-gara nyariin Ratu Ibu Jadi Dewi diterlantarkan gitu Ibu Enggak aku bukan gitu Udah Ibu mau ngomong dulu sama ayah Aku udah sabar ya mas Aku temuin Ratu sendirian Tanpa bantuan kamu Tapi kalo aku cuma minta tolong Jemput Dewi di sekolah Kamu telat kayak gini Dimana Ratu Mulai sekarang Kamu gak usah deket-deket lagi Sama Dewi ataupun Ratu Apa maksud kamu ngomong gitu Udah lah kamu gak usah pura-pura Kamu nyembunyiin Ratu dari aku kan Padahal kamu tau Ratu dimana Tapi kamu gak bawa kesini kan Gak mau pulang dia Kamu sembunyiin dari aku Kenapa? Kalo kamu gak mengurusin mereka Biar aku yang ngurus mas Kamu tau gak Aku temuin Ratu dimana Sama anak pencopet mas Terus kamu biarin aja Ratu sama anak pencopet Sama orang yang gak bener kayak gitu Kau jadi apa? Dah Dewi kut ibu He 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 Apalagi? Apalagi sih? Dia anak aku ya? Dia juga anak aku Tapi kamu yang gak pencus mo jadi apa anak aku Gak bisa dia anak aku Apaan si Mba? Ayah ibu Cukup Enggak ibu Bu 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 jangan begini Sayang udah dong Jangan nangis terus Ibu ngelakuin ini semua Buat kita Kan kamu tau sendiri nak Ayah kamu gak pernah tanggung jawab sama keluarga Tapi ibu Ayah kan baik Dia sayang sama aku seberatu Ya Sayang Tapi ayah kamu Lebih memilih Ratu tinggal dimanapun yang gak jelas dibandingkan dibalikin ke rumah Ibu gak mau nanti terjadi apa-apa juga sama kamu nak Tapi ibu mungkin ayah punya alasan Apapun alasannya Ayah berbuat seperti itu gak bener nak Kan kamu tau Ayahmu tukang judi mabuk-mabukan Apalagi kalau ayah dibawa pengaruh minuman Dia bisa ngelakuin apa aja Dewi Enggak bu Ayah bukan kayak gitu Ayah bukan pembamak Atau suka main judi Udah Dewi Ibu yang tau ayahmu seperti apa Udah sekarang kamu ganti baju kamu istirahat Tapi ibu Dengerin Dewi dulu bu Ayah Sayang, hey Kau udah bangun Eh, ayo ya Ratu gak kenapa-napa kan? Ya, Ratu gak apa-apa kok ya Tapi Ratu takut teman Ratu kenapa-napa yang di kantor polisi Tadi kenapa Ratu ikut pak polisi ke kantor polisi? Tadi Ijo teman Ratu dituduh copet, ayah Tapi Ratu yakin kalau Ijo itu bukan copet Misalnya teman-teman Ratu itu pengamen Semua teman Ratu baik sama keem-keem-keem-keem-keem-keem-keem-keem-keem-keem-keem Ratu tenang aja Tadi pak polisi udah nganterin Ijal pulang Ya Ayah tau dari mana? Tadi ayah liat sendiri, beneran Pak polisi itu udah nganterin teman Ratu ke rumahnya om Jambrut Ya, nah nanti pasti om Jambro akan jagain teman-teman Ratu dengan baik Mamillah Nah sekarang anak ayah istirahat, besok harus sekolah, udah lama kan gak sekolah. Mau sekolah lagi gak? Mau lah ya. Makanya istirahat sekarang. Oke, tunggu lagi. Tunggu tanya. Lebih baik aku gak cerita ke Ratu soal Bang Jambrut tadi diburu polisi. Supaya Ratu gak merasa bersalah dan kepikiran sama Bang Jambrut.